Intro Program Studi D3 Kebidanan Balikpapan Poltekes Kemenkes Kaltim Terletak di Kota Minyak Balikpapan, Kalimantan Timur Balikpapan memiliki luas 503,3 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 852.046 jiwa Prodi D3 Kebidanan Balikpapan berdiri pada tahun 2001 dan telah berstatus akreditas B Saat ini Prodi D3 Kebidanan Balikpapan memiliki bangunan kampus yang berdiri di atas lahan seluas 2,5 hektare Sejarah yang panjang, pengalaman dari sekolah bidan hingga Poltekes, SDM dan sarana-prasarana yang mumpuni Serta lokasi kampus yang strategis yaitu berada di jalur utama, jalan MT Haryono dan bersebelahan dengan RSUD Kanujoso Jatiwibowo Menjadikan Prodi D3 Kebidanan Balikpapan sebagai salah satu kampus pendidikan kesehatan Pilihan masyarakat untuk menjadi ahli media kebidanan yang unggul dan berdaya saing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur Sejak awal berdiri memiliki jurusan kebidanan dengan 2 program studi Diploma 3 Kebidanan Balikpapan dan program studi Diploma 3 Kebidanan Samarinda Program studi Diploma 3 Kebidanan Balikpapan berawal dari SPK Depkes Balikpapan Selanjutnya Akademi Kebidanan Depkes Balikpapan Sejak tahun 2001 menjadi program studi Diploma 3 Kebidanan Balikpapan di bawah Politeknik Kemenkes Kalimantan Timur Visi program Diploma 3 Kebidanan Balikpapan menghasilkan ahli media kebidanan yang unggul dan berdaya saing Di tingkat regional Kalimantan pada tahun 2024 dalam bidang kebidanan komunitas melalui kunjungan rumah Program studi Diploma 3 Kebidanan Balikpapan sesuai wilayah lokasinya akan menjangkau peserta didik di area Samboja, Balikpapan, Pasir, Penajam Pasir Utara dan Pasir serta daerah wilayah pesisir Kalimantan Timur Kami jurusan kebidanan beserta program studi bahu-membahu untuk menciptakan visi yang telah ditetapkan bisa tercapai Pembelajaran yang diberikan selain meningkatkan keahlian yang unggul, kita juga menekankan pada pembentukan karakter peserta didik Kami jurusan kebidanan beserta program studi akan terus bahu-membahu untuk menciptakan visi bisa tercapai dengan maksimal Pengembangan dan peningkatan terus dilakukan seiring dengan kemajuan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta program prioritas pemerintah Untuk mewujudkan visi Prodi D3 Kebidanan telah ditetapkan beberapa misi diantaranya Uggul dan berdaya saing dalam bidang kebidanan komunitas khususnya melalui kunjungan rumah Program pendidikan tinggi kebidanan yang berkarakter Budaya riset terapan yang mendukung pendidikan kebidanan khususnya kebidanan komunitas Pengabdian masyarakat di bidang kesehatan khususnya kebidanan komunitas yang berbasis hasil penelitian Program kemitraan dengan berbagai sektor, baik lokal, regional, nasional maupun internasional Pendidikan karakter yang dibina yaitu tangguh, peduli, jujur, dan cerdas atau tali judas Pengabdian masyarakat dan penelitian yang dilakukan dosen juga melibatkan mahasiswa Bagi mahasiswa yang kurang mampu, diupayakan layanan beasiswa Suasana belajar dalam kondisi nyaman dan menyenangkan Kurikulum Prodi D3 kebidanan Balikpapan disusun dengan melibatkan stakeholders internal dan eksternal Dengan muatan 114 SKS Mahasiswa ditempa agar menjadi mahasiswa yang memiliki karakter tangguh, peduli, jujur, dan cerdas Sebagai upaya pembentukan karakter tersebut, program studi menyediakan layanan kemahasiswaan Di antaranya, layanan bimbingan akademik dan konseling Minat dan bakat melalui UKM, BEM, HMP, layanan beasiswa, layanan kesehatan, pelatihan kegawat daruratan, dan pengembangan soft skills Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran perguruan tinggi, program studi ditunjang beberapa fasilitas sarana-prasarana yang dimiliki Di antaranya, ruang ketua Prodi, ruang administrasi pembelajaran, ruang dosen Ruang tenaga kependidikan Laboratorium KDM dan KDK Laboratorium Komunitas Laboratorium ANC Laboratorium PNC Laboratorium Neonatus Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah Laboratorium INC dan Kegawat Daruratan Laboratorium KB dan KESPRO Laboratorium Tumbuh Kembang Anak Ruang kelas, lapangan, perpustakaan, kendaraan operasional, serta fasilitas pendukung lainnya Pada kegiatan penelitian, dosen melaksanakan penelitian berdasarkan dengan keilmuan dari dosen dan keunggulan dari program studi Hasil dari penelitian ditindak lanjuti dengan pengabdian kepada masyarakat Dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat melibatkan mahasiswa Sivitas Akademik Prodi D3 Kebidanan Balikpapan telah membuktikan eksistensi, keunggulan, dan daya saingnya melalui berbagai prestasi yang diraih Diantaranya, hasil atau produk dari penelitian mendapatkan haki Dosen diundang sebagai narasumber atau fasilitator dalam kegiatan ilmiah Perkenalkan, nama saya Tuti Hidia Ningsi Saya adalah alumni Prodi D3 Kebidanan Balikpapan tahun 2009 Alhamdulillah, saat ini saya telah memiliki klinik pertama di kota Balikpapan Ilmu yang saya dapatkan selama di bangun kuliah, langsung saya terapkan saat melakukan pelayanan Jangan ragu untuk kuliah di Prodi D3 Kebidanan Balikpapan Poltekes Kemenkes Kaltim Karena manfaatnya sangat menunjang pelayanan saya saat ini Saya Railma Heroika, mahasiswa tingkat 3 dari Prodi D3 Kebidanan Balikpapan Selama hampir 3 tahun saya kuliah di sini Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan Mulai dari saya masuk OSPEC Itu benar-benar ketat sekali sih persaingannya Banyak tahapan yang harus dilalui Dari mulai tes sampai ke tes kesehatan Bahkan sampai masa OSPECnya itu Banyak hal yang bisa jadi pembelajaran buat saya Dan untuk di semester 6 kali ini Semakin banyak lagi sih pembelajaran yang saya dapat Dari mulai gimana cara saya memanajemen waktu itu dengan baik Dan di sini juga tim pengajarnya baik dari dosen maupun tim-tim yang lain Itu sangat bisa membantu mahasiswa dengan baik Sehingga kami bisa dengan secara step by step kita bisa menyelesaikan tahapan dengan bagus Jadi tahapan yang harusnya kita lewati kita bisa selesaikan secara bertahap Dan itu kita bisa mendiskusikannya bersama Akhirnya hasil yang kita dapatkan juga baik Dan di semester 6 kali ini karena kebetulan kami sudah menyelesaikan tugas akhir Dosen-dosen dan pembimbing yang ada di sini itu sangat responsif sekali Dan sangat membimbing mahasiswa dengan baik Sehingga untuk tugas akhir kita ke depannya Insya Allah kita bisa selesaikan dengan baik juga dan tepat waktu Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh program studi Diharapkan mampu membawa program studi mencapai visinya Menghasilkan ahli media kebidanan yang unggul dan berdaya saing Di tingkat regional Kalimantan pada tahun 2024 Dalam bidang kebidanan komunitas melalui kunjungan rumah Poltekes, jaya! BLU Poltekes Kemenkeskau Tim, keren! Poltekes, jaya! Masih pulang, belajar, belajar, belajar! Terima kasih telah menonton!